Dewasa ini istilah Indie sering kita jumpai. Biasanya kata-kata tersebut dipadukan dengan berbagai jenis musik seperti Indie Pop, Indie Rock, Indie Barens, Indie Hiang, dan lain sebagainya. Namun sebagian orang berpendapat Indie bukanlah genre musik, melainkan proses pembuatannya. Manakah yang benar? Indie, Indie Bini, Indie Biningi, ya Indie. Pada dasarnya, istilah Indie diambil dari kata independen, yang memiliki arti bebas, mandiri, berdikari, dan lain sebagainya. Untuk konteks musik, istilah Indie memang awalnya digunakan untuk menggambarkan sebuah label rekaman independen, yaitu adalah label rekaman yang dijalankan oleh perorangan ataupun kelompok, namun tanpa sokongan dana yang besar dan jalur distribusi album yang sudah jelas ala major label. Faktanya, walaupun terkenal di masa sekarang, label rekaman independen sudah ada dari zaman dahulu. Di Amerika tahun 1950-an dan 1960-an, sudah ada Sun Records dan Motown, yang menaungi artis seperti Johnny Cash, Elpis Presley, Smokey Robinson, dan masih banyak yang lainnya. Lalu singkatnya label-lebal independen kemudian muncul saat era post-punk dan new wave Inggris di akhir 1970-an. Beberapa di antaranya adalah Factory Records yang merilis Unknown Pleasures milik Joy Division, yang menjadi salah satu album terpenting di dunia. Lalu ada Rough Trade yang menaungi dan merilis semua album The Smiths, yang kemudian disebut sebagai band indie pop atau indie rock pertama. Rough Trade memulai kehidupan sebuah perusahaan yang kecil tapi hip. Dari mulutnya, ia meningkatkan untuk menarik dan menentukan revolusi dalam musik independen. Bukan tanpa alasan, formula lirik Masam ala Morrissey yang digabungkan dengan gitar jengli multitekstur ala Johnny Marr, sangatlah berbeda dengan musik yang sedang terkenal kala itu. The Smiths akan menolak untuk mengikuti arus utama. Mereka independen dengan ciri khas yang unik, jujur, dan original. Meat is Murdered dan The Queen is Dead kemudian dianggap sebagai blueprint untuk musik indie pop dan indie rock, tidak hanya karena lebar rekamannya independen, namun juga karena tolok ukur dari gaya dan komposisi musik yang dianggap baru dan berbeda. Mulai dari sini secara estetis, indie telah berkembang menjadi lebih dari sekedar istilah untuk lebar rekaman, melainkan menjadi subgenre alternatif. Menjadi jenis musik yang secara suara terdengar lebih variatif, lebih kreatif, dan lebih eksperimental daripada induk genrenya. Itu karena band-band atau musisi indie memiliki kebebasan artistik dan kontrol secara penuh atas proses kreatif mereka, tanpa tuntutan komersialisasi dari label. Singkat cerita post-punk, indie pop, dan indie rock kemudian berkembang menjadi beberapa sub-subgenre lain, seperti dream pop, noise rock, indie folk, sugez, grunge, post-rock, dan lain sebagainya. Kemudian label-lebel independen pun terus bermunculan, seperti two-tone records yang menaungi band-band ska, dev jam yang menaungi artis-artis hip-hop, sub-pop yang menjadi rumah untuk band alternatif, epitaph dan fat records yang menjadi rumah untuk band punk, dan label-lebel indie lainnya. Tetapi memang tidak sedikit dari band label indie yang kemudian bergabung di major label, seperti halnya Nirvana dan Sonic Youth. Namun seperti yang sudah saya katakan, mereka tetap bisa mempertahankan sikap independennya, dengan memiliki hak penuh atas proses kreatif. Masuk ke pertengahan tahun 90-an, adegan indie dianggap telah mencapai puncak kejayaannya, khususnya di Inggris. Kala itu munculah arus besar bernama Britpop, yang sebelumnya diawali oleh gelombang tenang arus suges dan rimpop. Band-band besar Britpop kala itu bernaung di berbagai label independen, utamanya Oasis yang menjadi anak kesayangan Alan McGee pemilik Creation Records. Blur dan Oasis kemudian mencapai kesuksesan skala global, dan Oasis sendiri telah sukses menjual lebih dari 70 juta keping albumnya. Sebelum menciptakan gelombang besar tersebut, Creation Records memang sudah menjadi tumpuan penting untuk perkembangan musik independen di Inggris. Band suge seperti Slow Dive, Rai, dan My Bloody Valentine menjadi produk unggulan sebelum Oasis. Bahkan Creation telah menciptakan salah satu album independen paling berpengaruh sepanjang masa, Loveless milik My Bloody Valentine, yang rumornya membuat Creation akhirnya bangkrut karena memakan biaya yang sangat besar. Next, semenjak era Britpop, label-lebel besar kemudian banyak menaungi band-band dari label independen. Perlopon kemudian menjadi bukti nyata, mereka bekerja sama dengan Radiohead yang awalnya bernaung di label independen XL Recordings. Ajaibnya dengan musik yang tidak terlalu komersil, Radiohead berhasil menembus arus mainstream, bahkan menjadi salah satu band terbesar daerah ini. Di sisi lainnya, beberapa band tetap bertahan di label independen, seperti halnya Arctic Monkeys yang setia dengan Domino Records. Mereka kemudian menjadi bukti nyata bahwa band independen bisa bermain di festival besar, berkeliling dunia, dan mendapatkan angka penjualan album yang sangat memuaskan. Jadi, apa itu indie? Apakah jenis lebar rekaman? Sebuah jenis musik atau sebuah sikap? Jawabannya iya, iya, dan iya. Menurut saya pribadi, indie pada akhirnya adalah apapun hal yang mencakup sikap penolakan terhadap budaya populer dan arus musik mainstream, dengan originalitas dan keunikannya tersendiri. Apa kalian setuju? Atau memiliki persepsi lain? Coba tulis di kolom komentar. Walaupun ya, band indie sekarang juga kebanyakan udah jadi mainstream. Hehe. Terakhir, saya harus meminta maaf. Mungkin video kali ini pembahasan saya sedikit berputar-putar. Dan mungkin banyak poin yang terlewati. Tetapi semoga kalian tetap mengerti ya. Dan udah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa. Daaah. Terima kasih sudah menonton!